Halo guys, selamat datang di episode nomor 19 dari Atletico Madrid Karinevon. Jadi, ini adalah salah satu episode yang udah kalian tunggu sebelumnya. Karena di video kali ini kita bakal memainkan pertarikan pertama kita bersama tim Nas Spanyol. Dan kita bakal menghadapi dua tim yang cukup kuat menurut gue, yaitu Republik Ceko dan juga Portugal. Di lanjutan babak grup kualifikasi Pitalia Dunia. Jadi, itu bakal jadi dua pertarikan yang bakal kita mainin sekaligus kita bakal mengakhiri bulan Maret tahun 2017. Kemudian juga sebelum kita masuk ke pertarikan pertama, gue bakal ngasih lihat dulu siapa aja peserta di grup kita di babak grup Liga C, eh itu C, kenapa? Piala Dunianya, ada Spanyol, Portugal, Austria, Ceko, Romania, dan juga Hungaria. Jadi, ada enam tim. Dan Spanyol dengan pelati sebelumnya udah mainin apa tadi kan? Dan mereka hasilnya lumayan bagus menurut gue. Lima kali menang dan sekali imbang. Dan belum pernah kalah dengan bikin 16 bulan dan cuma kebobolan 13. Dan itu hasil yang bagus banget menurut gue. Portugal di pingkat kedua dengan 13 poin. Portugal itu empat kali menang, sekali imbang dan juga sekali kalah. Dan Austria ada di pingkat ketiga dengan 11 poin. Jadi, ini kayaknya bakal jadi perebutan antara tiga tim doang nih yang bakal lolos ke Piala Dunia. Karena cuma ada dua itu yang bakal lolos. Mungkin bakal diperputukan antara Spanyol, Portugal, dan juga Austria. Karena kalau dilihat-lihat dari poinnya Ceko, Romania, dan juga Hungaria itu mereka jarak poinnya jauh banget. Yang lainnya udah 11 poin lah minimal si Ceko. Masih lima. Jadi, itu Portugal udah cukup tipis peluang buat Ceko, Romania, atau Piala Dunia untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi, ya kita bakal lolos ke Portugal dan juga Austria untuk memperputukan dua tempat ke Piala Dunia 2018, kalau nggak salah. Jadi, itu tim-tim lainnya. Dan juga gue pengen kasih lihat dulu top scorer di koalsekasi Piala Dunianya. Ini top scorer yang diambil dari grup kita doang. Dan Alvaro Murata secara mengeciptakan jadi top scorer buat kita. Dia bikin lima gol. Terus juga ada David Silva dengan bikin lima gol. Terus ada Schof. Itu dibaca-bacanya deh. Nggak ngerti. Main Austria dengan bikin empat gol. Ronaldo, Andres Silva, dan Yucar Valo bikin 3 gol ke bawah Portugal. Jadi, mungkin untuk pengalaman yang pertama, gue bakal nurunin Alvaro Murata dulu. Karena dia formal lagi bagus banget bersama tim Nas. Jadi, dia bikin lima gol di koalsekasi Piala Dunia. Dan sekarang kita bakal langsung aja untuk simulate, apa nih? Dear Gilawain Viva, the following players have picked an injury and will need to be replaced in Spain's squad for the upcoming international matches. Oke. Jadi, Sergio Busquets harus mengalami cedera. Dan dia mau-mau-mau harus kita ganti di dalam squad kita. Busquets, kita bakal ganti dengan siapa ya? Aku pengen ganti Busquets dengan CDM juga sih, soalnya kalau lo ganti semua pemain-pemain yang lebih menyerang tuh menurut gue nggak pas aja. Siapa enaknya ya? Yang defensive ada Bruno sih. Bruno udah defensive nggak sih? Dia strike-nya bagus, tampilnya jelek tapi. Dia defensive berapa Bruno? Bruno. Stand tackle 84, slide tackle 85, intercept berapa? Intercept, marking gitu-gitu berapa sih? Apa disini? Intercept 85, marking ada nggak? Sebentar. Oke, Bruno bisa jadi salah satu opsi. Atau opsi berikutnya kita bisa panggil si Iboran ini. Ini Iboran Barbris menurut gue. Dia itu punya long shot yang bagus banget selain bisa bertahan. Jadi lumayan menurut gue. Short pass 81, shot power 85. Terus long shot 64. Masa sih Bruno long shot 64? Kalau default dia tuh punya inform banyak dan shotnya bisa sampai 90 lebih loh. Nggak mungkin banget di karir buat cuma 64 shotnya. Wah, kacau nih karirin bot. Cuma dia defensifnya nggak sebagus. Si itu siapa nama tadi? Bruno sih menurut gue. Jadi mungkin kita bakal... Itu marking 85. Kita bakal coba tertanggil si Bruno aja buat gantiin buskets. Di marking mana? Marking 70 dalam tapi. Kita pilih marking apa slide tackle ya? Karena sih kita bakal coba untuk masukin si Bruno aja buat gantiin seri buskets. Jadi itu dia pergantian yang bakal kita lakukan. Dan kita bakal memainkan pertanyaan yang pertama kita di tim Las Spanyol. Melawan Fruceko. Tadi kalau nggak salah Bruno gue kasih nomor apa yang kayaknya? Nomor-nomor tim lainnya udah gue kasih. Jadi kita tinggal ganti si Bruno doang untuk nomor keuntungnya. DG bakal gue kasih nomor 12 karena si Kaslias bakal ke nomor 1. Mana sih Bruno? Kok ilang ya? Bruno, Bruno. Ini dia. Bruno yang nomor 7 lah. Nggak pas. Nomor 20. 23. Maksudnya 13 udah kalah. Oke. Kita bakal ganti pertanyaan pertama kita melawan Republik Ceko. Dan gue nggak bakal ganti formasi-formasinya. Karena gue masih percaya sama formasi yang dipakai sama pelatih timnas sebelumnya. Ini ada Havi Martinez di sini. Di CDL. Jadi gue bakal ganti dia. Dengan masukin Bruno. Terus. Ada dokter yang ditaruh di situ. Pertanyaan pertama kita bakal turun di David De Gea di posisi keeper. Back four-nya ada Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, dan juga Carvajal. Di depan ada Bruno. Ada David Silva, Andres Iniesta, Kokem juga ke Vitolo. Dan di depan kita bakal menurunkan Alvaro Muerta. Sehingga gue saya ketunggal. Dan sekarang kita bakal langsung aja untuk memainkan pertandingan depan kita bersama Tinas Spanyol di video kali ini. Ravio. Lock through ball ke Vitolo di kanan. Balik ke tengah. Tengah lagi. Aquaro Morata. Terlaluan Morata. Eh, enak banget Morata. Aduh, Thibaud. Aduh, gak bisa aja. Peluang murtana kita sepanjang sejarah. Lewat tendang ada Aquaro Morata yang ketepi sama Peter Cech. Yang main jadi keeper-nya Ceko di pertandingan kali ini. Bawa, bawa, shoot, yes, David Silva berhasil bikin gol di mid ke-22 sekaligus jadi pemain pertama yang bikin gol di bawah asokan gue bersama ternas Spanyol Nice banget dah, set, ini pas gol juga bagus sih dari, bener-bener dari throw in, gue cuma langsung ngoper-ngoper-ngoper, apa, ngoper-ngoper pelan doang Dan akhirnya David Silva berhasil bikin gol lewat sebuah terdangan, apa, right footed nya dia, dia cuma punya 2 bintang wake foot, tapi bisa nguling juga pake kaki kanan Tengah, Maratha, oh tiang, sayang banget Alvaro Maratha, ambil Vitoro mungkin, coba shoot, yah Aduh, sayang banget, Alvaro Tandalanik mati yang ajar, ah, ini udah bagus banget, apa, pergerakan dari David Silva Go kill, and Silva, oh, bagus banget, ketengah, aduh, gila itu kalau lolos enak banget sih buat Iniesta tadi bolanya Silva, nice banget dah, anjir, silva bener-bener jadi, dewa banget kita denganin, Kokeh, ayo Kokeh, ah, sir, urgh, apa itu anjir, gue tadi udah bisa ngelewatin backnya, back terakhirnya Cico cuma ketahan, anjir, bolanya lewat, tapi orangnya gak muat Kokeh, Arfahal, ke Vitoro, Vitoro kaki apa ya, gue gak tau, shoot, ayo dah, aduh, nyasar, eh, Tandangan Vitoro bagus banget, ya, dia tadi bisa ngelewatin, ngelewatin backnya Cico deh, lihat deh, set, asik pake ball roll, simple kayak gitu sih Ganteng-ganteng harus nyasar, gue gak tau, David Tolong, apa, kakinya kanan atau kiri, nanti bakal gue cek deh Nice Ah, silva, ah, gak bisa deh, kita gak bisa main-main bola-bola, kayak gitu buat David Silva Oke, halftime, kita bacil unggul 1-0 untuk parian untuk babak pertama, yang waktu gue dibuat sama David Silva tadi Dan kita bakal lihat dulu halftime start-nya Kita, kayaknya bener-bener mendominasi banget, kita, nge-nge-nge-nge possession dan juga bikin peluang lebih banyak, tapi cuma dua yang nyanyi, yang masih disayangkan Dan untuk pertandingan babak kedua, gue bakal bikin beberapa pergantian lain, gue pengen masukin Cesar Aspi Cueta, eh jangan deh, gue pengen masukin Aspi Cueta gitu ya Jadi, buat ganti BK, karena BK udah kena kartu full-nya di awal-awal pergandingan Jadi mau ngambang, gue harus ganti dia Supaya gak kena kartu merah di babak kedua Kemudian gue pengen masukin kejap lagi ya Eh, kostime buat gantiin Murata Ntar deh, kotak-kotak nanti di babak kedua Di halftime, gue pengen masukin Cesar Aspi Cueta untuk gantiin BK Oke lah, bawa Ayo, bawa lagi Vitolo Bagus Bruno, Vitolo Ke atas set... Aduh, untuk menalti, eh, menalti Pelanggaran Ada yang bisa tenang-tenangan libas gak di tim ini? Kayaknya Silva bisa deh Oke, Aspi Cueta Vitolo tuh kapi kanan ternyata, tapi dia gak bisa tenang free kick Silva berapa? 76 Power 71 Kali bener oke, enjir, jangan bisa tenang-tenangan bebas Eh, enggak, enggak, enggak Kita bakal coba tenang dari situ Lanak aja sih, gak salah tenceng-menceng Anjir, nyasar juga Salah kita Power-nya tenceng dan arahnya juga masih gak lepas Ice Bahaya Oke, good save dari Beheya Bikin pengelamatan pertama buat gua Begitu pada Spanyol Dan gua juga tidak pernah bisa ngebelah pertahanan gua ya Tapi, nah gua pada kemana itu aja Cuma Ramos dong yang cover Nice Bruno Ke Vitolo Coba crossing early cross Morata ambil Aduh, gak bisa dijangkau sewa Alvaro Morata Masih kurang-kurang pas dari crossingnya Sekaliannya gua juga pengen pemain dulu Gua pengen masukin Diego Fullstar Mau gantiin Alvaro Morata Kemudian gua pengen masukin Fabregas Untuk gantiin Siapa ya? Nyesta apa? Nyesta deh Nice Carpahal Bobe Hei Bruno Hei, belanggaran gak itu? Kartu itu buat suci Ini kalo gak salah suci nya itu ya? Basel lu kan? Soalnya gua inget banget ada Kalo main foot Screen dapat pemain Dan dari Liga Liga Swiss Basel Dipain Basel kalo gak salah Kartu Merah Hahaha Mamdung Kartu Merah Marek Suci Jadi pokoknya dia tuh Gua inget banget Dia itu punya Car to Foot Main di Basel Dan Larinya kenceng banget Di tahun lalu dapetin OTS kalo gak salah Suci ini Dan gua gak Gak sakit cobain sih Karena Karena kurang Karena sulit untuk Gabungin Diego Swiss Dengan Diego yang lain Oke Oke Kita bakal kasih Ah, Fabregas Baru masuk Bisa rasu tendang Setidak Ayo Chess Tendang Yaaah Tendang Kenapa ya Gue gak tau kenapa Ini Sulit menutup konsisten Tendang Tendang Gak bisa Pas gitu Kadang-kadang pas Kadang-kadang nyasar Wah 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 Buang Sudah Costa Nice banget Ke David Silva Ayo David Silva Ayo David Silva Silva Aaaaah Anjir Tendang-tendang ketahat sama Peter cek Soalnya gue Terpasang suit Kalau gak di shoot Dikejar nanti Vitolo Shoot lagi Aduh Tiam Aduh Gila-gila Ayo Silva Ayo Atas Jordi Alba Ayo Jordi Alba Crossing Sundul Costa Nooo Corner Alhamdulillah Alhamdulillah Costa bisa menunggu Umpannya Crossnya Jordi Alba Sundul Ramos Aduh Masih Nyasar Sebenarnya Ramos Keren banget Di FIFA ini deh Bukan tau kenapa Bagus banget Maukanya mirip banget Ke SM Aduh Hampir aja Oke dan itu dia Akhir dari pertandingan pertama Di video kali ini Kita berhasil mengawali karir kita Sebagai parti Spanyol Dengan hasil yang cukup bagus Gimana kita bisa Nalai Ceko dengan support 1-0 Tempat goal yang dibuat Sama David Silva di babak pertama Kalau gue gak salah inget Dan ini yang paling bagus buat kita Sebagai parti Spanyol Karena kita dapat Alat tambahan 3 poin Sekaligus Apa Memperlebar jarak Antara kita dengan Portugal Dan juga Austria Di Klasman Babak kualifikasi Dan sekarang mungkin Kita bakal langsung aja Untuk masuk Pertandingan Kedua Di video kali ini So guys sebentar lagi Kita bakal memainkan Pertandingan kedua kita Di video kali ini Dan kita bakal menghadapi Portugal Di lanjutan Babak kualifikasi Piala dunia Dan kita bakal bertandang Ke Portugal Jadi ini kita bakal main away Di video kali ini Dua kali kita main away Jadi itu Apa Kita masih harus nunggu Pertandingan debut kita Di Spanyol Di kadang sendiri Dan pemain kita Kebanyakan udah banyak kecapean Cuma bakal gue paksain aja lah kali ya Buat main di pertandingan kedua Mungkin gue bakal bikin beberapa rok Itu sih Apa Pergantian Gue pengen masukin Diego Costa Untuk gantiin Morata jenis striker Terus Koke bakal kita tetap tarik luar Dan kita bakal masukin Fabregas Untuk Defensive mate Gue bakal tetep Painin si Bruno Di Di tengah Terus Beneran bakal masuk Gantiin Sarfahal Terus Pian tengah Masih tetep Sergio Ramos dan juga Pique Gue pengen mainin Casillas nih Gak tau kenapa Kita mainin aja kali ya Casillas ya Cuma Lawannya Portugal sih gue takutnya Ada Ronaldo Yaudah lah Main Casillas lah Sergio Ramos Alba Main di kiri David Silva Iniesta Fabregas Vasquez Gue bakal coba taruh Di bench deh Pedro di bench Tengah kali ini Buat gantiin Tempatnya David Silva Yang udah main bandus Apa silva kita tau tengah aja ya Jadi silva gue tau tengah aja Gantiin Iniesta Yang di tarian pertama Enggak begitu Enggak begitu bersinar Kemudian Paulito Pasal tetep di Reserve Kayaknya Enggak ada yang perlu dirubah lagi deh Iya gak sih Kita cek dulu Ya udah pas Nanti mungkin di babak kedua Gue bakal masukin Vasquez Gantiin Vitolo Yang udah kecapaian-kecapaian itu Bakal dimasukin ke Balik Ini Martinez Bakal dimasukin Gantiin Aspi Ticleta Under Herrera Gue masukin ke bench Gantiin Iniesta Jadi Untuk pertandingan kali ini Lineup yang bakal dimainin Adalah Inter Casillas Di posisi keeper Dan gue lupa untuk Ganti kapten ke Casillas Sebentar Nah Jadi Untuk pertandingan kedua Lain Portugal Kita bakal memainkan Casillas Di posisi keeper Di Belakang Ada Jordi Alba Ramos Pique Dan juga Hector Bellerin Yang bakal main untuk kita Kemudian di tengah Ada Vitolo Cesc Fabregas Bruno David Silva Dan juga Pedro Sedangkan di depan Bakal ada Diego Costa Sebagai striker tunggal di depan Dan sekarang Kita bakal langsung aja Untuk masuk ke dalam Pertandingan kedua Di video kali ini Oke Ayo Silva David Silva Crossing Sedul No Bruno Coba shoot dari jauh Wah Elah Ngasara jauh banget itu Gila deh Danilo Pereira Oh tiang No Eh Nyaris Gila 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 Kok bisa ya Danilo Pereira ya? Kayaknya dia Gak punya status shooting yang bagus dah Tapi tenangannya bisa kematian Kayak gitu Dan untungnya Bodor di bodang Gak bisa menafatin sama striker Portugal tadi Oi Makasih gitu dong pelanggaran dah Lemah banget Danilo bakal ngapain tangan bebas mula Lo bakal taro orang pelanggar dah Buat jagain Depan gawang Yah Masa abut anda gak ditelek juga Danilo Bruno Kasih kecoba Pedro Dapetin Pedro please Yes Come on Pedro Long river shot Aduh ketepis sama Roy Patricio Pendangannya Pedro Ya ampun Ya ayolah pelanggaran dah Maksudnya itu doang Gue bakal bikin Pergantian dulu Eh salah Gue bakal bikin pergantian Memain dulu Liat dah Silva udah mau abis Tamina ya Udah mau meninggal Danilo Gue bakal ganti Sama Under Herrera Kemudian gue juga bakal Masukin Javi Martinez Buat gantiin Bruno Karena Bruno udah abis banget Dan Martinez bisa jadi secara DM Terakhir gue Terakhir gue pengen masukin Lucas Vazquez Buat ngerti Vitolo Vazquez apa ya? Left footed Vazquez Right footed Oke Bawang Ayo Javi Martinez Ke Oh atasnya kosong banget Atasnya kosong banget Nice Ayy Pedro Jangan siasain buangnya sih Pedro Crossing Sundul Sundul Goal Aduh diglock Gila ya tendangannya Under Herrera Roger Oke Kita bakal coba arahin Ketengah banget Semoga ada nyundul Ya wahmat Tendangannya Nah karena Nalu dapet bola lagi Yang ngejar Jordi Alba Siap-siap aja ini Oyo Alba please Alba Jordi Jordi Alba Yah Kita kenal sama balik Dari corner Yes untung dia Saloper Gokil Nice Ke atas Pedro Ke Under Herrera Costa Herrera Ke bawah Martinez Aduh Ketepis sama Rui Patricio Rui Patricio Pake Nomor 12 Sayang banget Tendangannya Harvey Martinez Coba itu Pemain lain di situ Wah lah yang ceritanya Oke Pedro Vazquez Nice banget Lucas Vazquez Fabregas Shoot Costa Yes Diego Costa Akhirnya Berhasil bikin goal juga Kalau kita datang ke 76 Ini goal yang penting banget sih Tentang kita Karena udah sisa sekitar 15 menit lagi Dan kita tinggal bertahan di sisa waktunya aja Soalnya Apa ya Waktunya udah tinggal dikit lagi Dan kita Cukup beruntung sih goalnya Boleh Boleh Awalnya bola tendangan dari Fabregas Diblok sama Jika Portugal Tapi jatoh kakinya Costa Dan Costa Langsung aja nge-shoot Ngelewatin Serino dan juga Di Patricio Jadi Oke lumayan Dapat 1 goal Juga 77 Good job Diego Costa Tackle Nice Tackle dari Havi Martinez Let's go Kebon Habi Martinez Ke Diego Costa Ayo Costa Carrico doang bisa lah dilewatin Ke belakang Ah susah dah Fabregas Costa Ke Hector Bellerin Ayo Bellerin Fabregas Set Aduh Salah dah Ushet dia pake long ball gitu Waduh Gua habis lagi Ya ampun Please Kasih ya Untung ya ampun Tendangan flag amat Tendangan yang gue DSG Yang malu dipilih sama PSG Kalau misalnya deh Gua gatau di karyamatan ini Udah diambil PSG Belok milen itu Tendangannya belum flag banget Asli Kacau sih Especially Kacau sih Walau di Pratia Portugal Kacau lo Gak Tengah 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 di pelatih Spanyol dengan hasilnya bagus, dimana kita berhasil menangin 2 pertandingan dari 2 pertandingan yang udah kita mainin sebagai pelatih dan gue berharap ke depannya kita juga bisa membawa Spanyol menangin Piala Dunia di Car Remote ini, karena itu adalah target 2 yang terakhir sebelum kita mengakhiri seri Atletico Madrid Car Remote ini, dan sekarang kita udah kelar untuk urusan timnas-timnasan, dan kita sekarang udah kembali lagi untuk nangangin Atletico Madrid di Liga Spanyol dan juga di Liga Champions So guys, sebelum kita akhiri video kali ini, gue bakal ngasih lihat dulu kelasman sementara di grup kita di Liga Champions setelah kita mainin 2 pertandingan di video kali ini kita dari 8 kali main, berhasil ngumpulkan 22 poin, terpaut sekitar 6 poin dari Portugal yang ada di peringkat kedua, dan ini kayaknya bakal mastiin kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia, karena poin kita udah gak bisa dikejar lagi sama Austria, yang ada di peringkat ketiga jadi, kayaknya kita udah aman untuk tiket Piala Dunia dan kita bisa bermain di Piala Dunia tahun depan dan juga, karena dia tuh udah lolos jadi kita bisa bersantai lah istilahnya pas kita harus mainin 2 pertandingan terakhir buat Spanyol, gue masih gak tau nih kita Spanyol main lagi gampang, kita coba lihat kalendernya dan untuk pertandingan terakhir itu ada di bulan September 2017, itu masih langka itu bahkan musim depan baru kita mainin lagi Piala Spanyolnya kita bakal menghadapi Austria dan juga Romania dan ya kita basically bisa nyantai sih disini nih sih, karena kita udah udah lolos dari dunia, jadi bisa tenang-tenang aja lah mungkin nanti bakal gue sim atau kalau gue pengen gue bakal ngadet kita bakal liat, kita bakal liat nanti dan untuk video berikutnya kita bakal memainkan berapa pertandingan enak ya dan lu liat dah, jadwal di bulan April tuh banyak banget iya gak sih? kita harus main 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali main anjir di bulan April tuh gimana gak gila coba? jadwal bener-bener padet, iya gak sih? oke, mungkin untuk video berikutnya kita bakal mainin 3 pertandingan dulu yaitu menawan Malaga, Real Sociedad, dan juga lawan Real Madrid di Liga Spanyol dan ini bakal pertandingan yang sangat penting buat kita karena kalau kita bisa menang kemarin Madrid kita bisa memperlebar jarak antara kita sama Real Madrid yang ada di kedua karena Real Madrid sekarang masih jadi rival kita di asal-asal Liga Spanyol gue gak tau kita itu jaraknya berapa poin? kita terpauh 13 poin dari Real Madrid jadi kalau kita menang mungkin kita bisa mengunci gelar Liga Spanyol sih secara istilahnya lah soalnya kita juga gak tau hitungan resminya tapi jarak 13 poin tuh menurut gue udah cukup jauh sih untuk dikejar sama Real Madrid oke, jadi itu aja kayaknya untuk video kali ini dan untuk video berikutnya kayak yang tadi dia udah bilang, kita bakal mainin 3 pertandingan yaitu kita bakal bertanding melawan Malaga, Real Sociedad dan juga Real Madrid jadi, terima kasih yang udah udah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya